Pemirsa memasuki H-4, Hari Raya Idul Fitri, antrean kendaraan terjadi di exit tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah, Senin pagi hingga mencapai 500 meter. Sedangkan situasi arus lalu lintas dari exit tol hingga flyover dermoleng terpantau ramai lancar. Antrean kendaraan pemudik ini mulai mengular sejak memasuki pintu keluar exit tol Pejagan Brebes. Antrean panjang kendaraan yang didominasi oleh mobil pribadi terjadi akibat adanya pertemuan arus dari arah pintu keluar exit tol Pejagan dengan kendaraan dari jalur Pantura. Kendaraan pemudik yang mayoritas berpelat Jakarta, Bogor, dan Bandung yang akan menuju ke daerah Purwokerto, Banyumas, dan Yogyakarta, banyak yang memilih keluar di exit tol Pejagan melalui flyover dermoleng menuju klonengan dan bumi ayu. Setidaknya ada beberapa titik keramaian yang perlu diwaspadai pemudik selepas exit tol Pejagan hingga kecamatan bumi ayu. Karena banyak warga yang melakukan aktivitas dan melintas di jalan raya. Di antaranya terminal dan pasar ketanggungan, pertigaan dermoleng, pasar larangan, pertigaan songgong, proyek underpass sekarang sawah, dan pasar linggapura kecamatan tonjong. Menurut pemudik, untuk arus lo lintas dari arah Jakarta menuju Brebes cukup lancar dibanding dengan mudik tahun lalu yang banyak terjadi kemacetan di dalam tol. Di prediksi, arus lo lintas dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah akan kembali mengalami peningkatan pada selasa esok seiring mulai masuknya cuti para pekerja dari sektor pabrik. Jaskuat, Berita 1, Brebes Jawa Tengah